Hai, piece of fresh wolfers, welcome back to my channel Oke, seperti judul di atas ya, aku gak tau cara ngasih namanya apa Yang jelas ini bumbu rendang, cuman aku bikin berkuah dan tidak pake kelapa Jadi kita bikin judulnya adalah Cumi Rendang Basah Yeay Alasaf Sara Mitalin Oke, ini nasi aku, ya aku singkat aja karena memori aku sudah full Tadi udah aku bikin video waktu masak Tapi udah setengah jalan, udah hampir selesai Jadi aku ulangi lagi ya, bumbunya itu cuman bawang merah Oke, aku pakenya itu 1 sendok makan Terus bawang putih juga 1 sendok makan Jadi sekitar, kalau itu udah di blender ya Jadi sekitar 3 3 atau 4 siung gitu ya Bawang putihnya gak usah yang besar-besar banget ya Yang satu besar sama besar dengan bawang merah aja Jadi disesuaikan, sama yang jelas 1 banding 1 Dan Apalagi tadi, cabai rawit Oke, cabai rawit Terserah kalian mau pake cabai apa, cuman karena aku suka pedas cabai rawit Dan itu pun aku masih tambahkan dengan mericanya Mericanya, black pepper Oke, merica bubuk yang hitam Dan udah, itu di blender itu semua Merica digiling juga bisa Merica yang bulat-bulat itu dihancurin juga bisa Terserah kalian yang pake bubuk atau apa yang itu Yang jelas semuanya itu dihancurkan Dan menjadi satu kesatuan Oke, dan ada kunyit untuk kasih warnanya Dan ada sedikit jahe Sedikit aja jahe Karena aku memang suka ya Apa-apa masaknya ke jahe Tapi liat-liat, oke Boleh kalian pake, boleh enggak Itu tergantung selera Cuman aku kasih tau apa yang aku masak Dan apa bungunya yang aku puakai Setelah itu, kelapa yang digongseng Cuman ini aku pake kelapa, bubuk yang sudah jadi Ya Karena lama banget kalau digongseng, oke Nah, itu juga enggak terlalu banyak aku pake Dan sudah, itu ditumis Sampai harum, harum, harum Setelah harum, masukkan cumi Oke, cumi masukkan Setelah itu, masukkan air Supaya dia berendam dan berenang dengan leluasa Oke, setelah itu, biarkan dia dengan api sedang Sampai dia mendidih Kalian boleh tutup, boleh tidak Kalau tidak ditutup, kalian bolak-balik, oke Tapi lebih baik dicutup Nah, setelah itu Udah Udah kalian rasa dia lembek, lembut Mantap, ya Terus kalian kasih garam sedikit Sedikit aja Kalian rasakan, nah sudah cocok Terus kalian masukkan telur Ya, ini aku masukkan telur Makanya, kalau kalian lihat ada telur disini Ya, karena memang ada telur Aku kasih masuk satu Lihat bentuknya jadi gini Oke, ini cumi Dan aku pakenya cumi cincin ya Ring squid Ring squid, oke Oke, ini dari AQ Kalian bisa coba di rumah Jadi, aku gak pake santan Karena juga udah malam Udah hampir setengah sembilan Ya, kalian mau pake santan juga boleh Enggak juga boleh Mau berkuah boleh Mau enggak juga boleh Jadi, kalau airnya tidak berkuah Dan dia ditambahkan santan Dan dia ditambahkan kelapa Gongseng yang sudah disangrai Maka jadilah Dia rendang Oke, jadi ini Bumbunya juga sama Aku gak pake santan Itu aja sih bedanya Dan kelapanya sedikit Dan aku tambahkan kuah Makanya dia begitu encer Makanya kita kasih nama Iya, betul Rendang, basah, cumi Oke, ini prosesnya Udah mau selesai ya Udah lebih dari setengah jalan Cumi Terus aku ada kasih telur juga nih Lihatkan gak ya Karena dia Asap nih Tuh, ini telur Ini cumi Jadi, ini bumbunya adalah Sebenarnya rendang gak jadi ya Aku dikit banget Bikin kelapa Gongsengnya Bubuk Kelapa bubuk ya Yang udah Apa ya namanya Udah digongseng, udah jadi Digongseng, istilahnya apa ya Sangrai Oke Jadi, bumbunya ini cuman cabai Bawang merah Bawang putih dikit banget ya Gak banyak juga Satu sendok Ini apa namanya Satu sendok makan Terus Bawang merah juga Satu sendok makan Cabai Rawit juga Dia satu sendok makan Yang udah di blender Jadi, itu aku pakenya sembilan ya Sembilan cabai rawit Terus Ada kunyit sedikit Udah Ada Kemiri Sedikit Satu biji Itu aku blender Semuanya Terus aku tumis Ini aku tumis Terus aku kasih Air ya Karena aku Gak Pengen Berkuah Dan memang Gak Eh Karena aku pengen berkuah Gak mau kering banget Dan Aku gak pakein Santan ya Seharusnya untuk Lebih Ininya sih Baiknya pake santan Kelapa gitu Santan Jadi Dia lebih kental Oke Ini prosesnya Tinggal dihidangkan Ini udah mateng Ini prosesnya Oke Oke Ini resep dari aku Ya Udah terpotong Udah habis memorinya Thank you for watching Stay safe Stay at home And God bless you all Selamat menikmati Terima kasih.